Intro Kuluhan ribu lebih masyarakat kabupaten sebuah terdampak banjing Longsor menutupi badan jalan Soekarno-Hatta, Desa Pelayang Raya, Kota Sungai Penuh KPM Pengajar, KTK Siubuluhi Surat-Suratil, Presi yang rusak Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore saudara Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi kami 11 Januari 2024 Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda Bersama saya Rahman Dari Putri dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya Intro Setara 13 ribu kepala keluarga di Kabupaten Tebo terdampak banjir Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Bersabat TNI Polri dalam penanggulangan banjir Salah satunya menyalurkan bantuan dan mengevakuasi korban Berdasarkan data BPBD Tebo, 13.556 kepala keluarga terdampak banjir Banjir yang terjadi di Kabupaten Tebo merendam 9 wilayah kecamatan, 63 desa dan 4 kelurahan Dari 9 kecamatan, 3 kecamatan diantaranya yang paling terdampak banjir yakni kecamatan Tebo Ulu, Tebo Tengah dan Tebo Ilir Di kecamatan Tebo Ulu, 12 desa dan 1 kelurahan terdampak banjir Sementara di kecamatan Tebo Tengah, 9 desa dan 2 kelurahan Kecamatan Tebo Ilir, 10 desa dan 1 kelurahan Berbagai upaya terus dilakukan, pemerintah Kabupaten Tebo bersama TNI Polri Salah satunya penyaluran bantuan dan mengevakuasi korban banjir Banjir yang terjadi di Kabupaten Tebo menarik perhatian pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat Beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Tebo mendapat kunjungan Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Republik Indonesia dan Wakopolda Jambi Saat ini, banjir yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Tebo mulai berangsur-surut Sebagian warga yang mengungsi telah kembali ke rumahnya Dan sebagian warga lainnya masih bertahan di tempat pengungsian Karena kondisi air masih tinggi Intizam TV Rijambi melaporkan Ya, sementara itu saudara hujan deras yang terus mengguyur wilayah kota sungai penuh Mengakibatkan longsor di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Pelayang Raya Selain menutupi Badan Jalan, longsor ini juga mengakibatkan tiga rumbah yang berada di atas tebing nyaris robo Curah hujan yang tinggi pada Rabu malam mengakibatkan terjadinya longsor di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Pelayang Raya, Dusun Lubuk Arai, Kota Sungai Penuh Material longsor berupa bebatuan semen dari tebing penahan jalan setinggi 15 meter, bambu dan tanah lumpur Menutupi badan jalan hingga tidak dapat dilalui kendaraan Pengendara harus rela antri berjam-jam di lokasi, menunggu material longsor dibersihkan oleh warga dan petugas dari pihak terkait Jalan ini merupakan salah satu jalan alternatif penghubung kota sungai penuh menuju Sumatera Barat via Tapan Kurang lebih pukul 6 lewat 15 menit sesuai dengan laporan warga ketika melintas ini Hujan lewat dan terjadi longsor pohon bambu yang diikuti dengan longsor dinding-dinding penahan rumah warga yang ada di belakang kita ini Selain menutupi badan jalan, longsor juga mengakibatkan tiga rumah yang berada di atas tebing yang longsor nyaris roboh Ilwan Teferi Jambi melaporkan Meski belum ditetapkan status siaga bencana, namun pihak BPBD, TNI, dan Polri telah mempersiapkan sarana-prasarana untuk mengantisipasi jika terjadi bencana Meski curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir, namun BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum menaikkan status bencana Tercatat saat ini beberapa kecamatan tengah dilanda banjir rob, yakni banjir yang disebabkan pasang air laut, namun hanya terjadi dalam hitungan jam saja Kepala pelaksana BPBD Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, status darurat belum ditetapkan dengan berbagai pertimbangan Peningkatan status dapat dilakukan jika pemerintah kabupaten terdampak seperti tidak memiliki kemampuan satu atau lebih pada mobilisasi SDM Serta aktifasi sistem komando penanganan darurat bencana Kemudian adanya pernyataan resmi dari Bupati Wilayah Terdampak yang menerangkan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana Pihak BPBD bersama TNI Polri saat ini telah menggelar apel kesiap siagaan bencana Dengan menyiapkan sarpras bencana berupa perahu karet, kapal fiber, dan berbagai alat lainnya Peralatan ini akan dipusatkan di kecamatan Berbak mengingat wilayah tersebut kerap mendapat limpahan air dari kabupaten tetangga Kesiap siagaan menghadapi bencana banjir yang terjadi di Bupati Wilayah Terdampak Timur Dengan tadi personil dari TNI, terus dari Polri, dan langsung pengecekan daripada alat-alat kami yang berhubungan dengan bencana banjir BPBD juga mengimbau agar masyarakat berperan aktif dalam mengantisipasi dan penanggulangan bencana Kelifa Patria, Teferi Jambi melaporkan Kita beralih ke informasi selanjutnya Pemirsa pemerintah kota Jambi akan membentuk tim Satgas khusus bencana banjir Nantinya tim penggabungan ini akan membantu mengevakuasi warga yang terdampak banjir Pemerintah kota Jambi akan membentuk tim Satgas khusus penanggulangan bencana banjir Upaya itu dilakukan untuk menangani Jambi Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Mustahari Afandi mengatakan Apabila debit Sungai Batanghari terus meningkat Pemerintah kota Jambi akan membentuk tim Satgas khusus yang terdiri dari tim gabungan Nantinya tim gabungan akan membantu masyarakat yang terdampak banjir Seperti mendirikan pos kohunian sementara, mengevakuasi korban terdampak banjir Dan memberikan bantuan kebutuhan pokok Diprediksi debit air Sungai Batanghari yang saat ini berada pada level siaga 2 Akan terus meningkat Dan ini status sekarang ini masih disiaga 2 Nah kita memang sudah menyampaikan kepada seluruh para camat Curah kondisi debit air dengan curah hujan ini semakin lama semakin naik Dan perlu kita ketahui bahwasannya di rinci, merangin dan termasuk juga tepok Itu air belum surut, berang lebih mungkin 2 minggu yang akan datang akan terjadi limpahan di kota Jambi Meningkatnya debit air Sungai Batanghari dalam beberapa hari terakhir Menyebabkan 8 kecamatan di kota Jambi terdampak banjir Asyar, Teferi Jambi melaporkan Tumpukan sampah berupa material kayu dan plastik Mengakibatkan aliran Sungai Batang Merau terhambat Satu alat berat diturunkan untuk membersihkan tumpukan sampah Di kolong jembatan desa Koto Lanang, kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci Dampak banjir yang melanda Kabupaten Kerinci Mengakibatkan tumpukan sampah di kolong jembatan desa Koto Lanang, kecamatan Depati 7 Selain menghambat aliran sungai, sampah yang menumpuk juga menyebabkan bau yang busuk Untuk mengantisipasi dampak buruk akibat tumpukan sampah Tim Satgas Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci bersama masyarakat Secara swadaya melakukan pembersihan sampah berupa material kayu dan plastik Komandan Satgas Bencana Alam Kabupaten Kerinci, Letkol Infantri Andi Irawan mengatakan Sampah yang menumpuk di jembatan Koto Lanang Merupakan sampah kiriman dari daerah hulu yang terbawa arus saat debit sungai Batang Merau sedang naik Memang penumpukan sampah yang terjadi ini sangat luar biasa Isinya bervariasi, tetapi paling banyak adalah sampah rumah tangga Sebagian kayu, bambu, sampah rumah tangga, plastik, karet, semuanya seperti itu Letkol Infantri Andi Irawan menambahkan Pihaknya juga telah menurunkan satu unit alat berat dari Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Untuk membantu membersihkan tumpukan sampah yang berbobot sekitar 5 ton Ilwan Teferi Jambi melaporkan Sementara itu, Saudara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Respi menandatangani kenaikan biaya perjalanan haji tahun 2024 Masyarakat yang baru mendaftar haji tahun ini Harus membayar sebesar 53 juta rupiah Biaya perjalanan haji tahun 2024 resmi meningkat Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Yang dikeluarkan pada 9 Januari 2024 kemarin Kabit Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi mengatakan Pemerintah menaikkan biaya haji dari 42 juta rupiah menjadi 53 juta rupiah Bagi masyarakat yang baru mendaftar di tahun ini Pada tahap pertama harus melakukan setoran awal sebesar 25 juta rupiah Kemudian saat keberangkatan harus melunasi 28 juta rupiah Keputusan pemerintah menaikkan biaya perjalanan ibadah haji Disebabkan adanya pengurangan nilai manfaat kepada jamaah Sehingga terjadi peningkatan setoran yang harus dibayarkan oleh jamaah Kalau tahun lalu kan 42 juta ya 42 juta rupiah Sekian lah artinya tahun lalu jamaah itu melunasi 22 juta 400 Jadi tahun lalu 47 ya Jadi jamaah melunasi 22,400 rupiah Tahun ini 28,300 rupiah Artinya memang ada selisih sekitar 6 jutaan Sekitar 6 jutaan yang dibayarkan oleh jamaah Ini karena pengurangan dari nilai manfaat Kalau sebelumnya kan ada subsidi dari nilai manfaat 60% Misalnya sekarang itu ada pengurangan dari subsidi nilai Diambil dari nilai manfaat Diharapkan naiknya biaya haji ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat Karena sudah menjadi keputusan pemerintah pusat Joko Teferit Jambi melaporkan Bawaslu Sarolangun soroti kampanye di pesta pernikahan dan acara keagamaan Tetap di Jabi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik Anda bergabung bersama kami dalam segmen menuju pemilu 2024 Saudara KPU Kota Jambi telah melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara untuk Pilpres 2024 Berdasarkan hasil sortir sebanyak 1.479 surat suara yang rusak Menerima 4 jenis surat suara untuk pemilihan umum tahun 2024 Di antaranya surat suara pemilihan Presiden, DPRD Provinsi Jambi, DPRD Kota Jambi, dan surat suara DPDRI Sementara proses pelipatan dan sortir surat suara masih berlangsung di KPU Kota Jambi Namun khusus untuk surat suara Pilpres sudah selesai dilipat dan disortir Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan Dari 461.576 surat suara yang diterima 1.479 dinyatakan rusak Kemudian 460.097 surat suara Pilpres dinyatakan dalam kondisi baik KPU Kota Jambi akan mengupayakan pergantian surat suara yang rusak Pihaknya juga telah melaporkan ke KPU Provinsi Jambi untuk dilaporkan ke KPU Republik Indonesia Untuk surat suara Presiden, untuk kerusakan sudah bisa kita dapati nilainya itu sebanyak 1.400an Tetapi untuk DPR Provinsi yang saat ini sedang proses belum kita lakukan perekapan terkait surat suara yang rusak Selain itu, dalam waktu dekat KPU Kota Jambi juga akan menerima surat suara untuk DPR RI Yang saat ini masih dalam pengiriman dari Palembang ke Kota Jambi Joko Teferi Jambi melaporkan Sementara itu, Saudara KPU Kabupaten Tanjab Tim melibatkan 200 orang dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara DPRD Provinsi Jambi dan DPD RI Penyortiran dan pelipatan surat suara ini ditargetkan selesai pada 15 Januari 2024 356.422 surat suara DPRD Provinsi dan DPD RI mulai disortir dan dilipat oleh KPU Kabupaten Tanjung Jambung Timur di gedung logistik Penyortiran dan pelipatan surat suara ini ditargetkan selesai dalam 5 hari ke depan Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jambung Timur, Joni Hartanto mengatakan Meski ditargetkan selesai pada 15 Januari mendatang, namun jadwal tersebut situasional Sebelum dilakukan penyortiran dan melipat, KPU terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada warga Agar mengerti bagaimana cara menyortir dan melipat surat suara yang benar KPU mengerahkan 200 orang warga dalam penyortiran dan pelipatan surat suara DPRD dan DPD RI Dan dibagi menjadi 2 SIF dalam 10 kelompok SIF pertama dimulai pada pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Barat Sementara SIF kedua dimulai dari 15.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat Warga yang dikerahkan merupakan tenaga profesional dan telah berpengalaman pada pemilu sebelumnya Joni Hartanto berharap penyortiran dan pelipatan surat suara berjalan lancar Dan tidak ada surat suara yang rusak Kelifa Patria TVRI Jambi melaporkan KPU Provinsi Jambi menargetkan logistik surat suara pemilu didistribusikan ke KPU Kabupaten Kota pada akhir Januari 2024 Dan hingga saat ini surat suara lainnya tengah dilakukan penyortiran dan pelipatan di Kabupaten Kota masing-masing KPU Provinsi Jambi menargetkan pada akhir Januari 2024 logistik surat suara pemilu tiba di KPU Kabupaten Kota Selain logistik surat suara, kotak suara, bilik dan tinta dan logistik dukungan seperti plano, formulir juga ditargetkan didistribusikan pada akhir bulan ini Ketua KPU Irun Syaruni mengatakan surat suara itu dikirim dari tempat produksi ke provinsi Kemudian didistribusikan ke KPU Kabupaten Kota seprovinsi Jambi Hingga saat ini surat suara tengah dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara di Kabupaten Kota masing-masing Jika terdapat surat suara yang rusak maka akan dikirim kembali dengan jumlah yang rusak Proses logistik terutama terkait dengan logistik surat suara pemilu Mulai dari surat suara presiden, DPR, DPD, DPR provinsi dan DPR Kabupaten Kota itu Nah itu hari ini sudah sampai ke Kabupaten Kota masing-masing Proses pemilu ini kan semua di Kabupaten ini kan Nah jadi dapat kami sampaikan kepada publik khususnya masyarakat Jambi bahwa Semua jenis surat suara itu sudah sampai ke Kabupaten Kota masing-masing Logistik pemilu akan dikirim ke 11.160 TPS di 1.585 kelurahan dan desa dalam 144 kecamatan Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan Kita beralih ke informasi selanjutnya Pemirsa Satpol PP Kota Jambi akan menertibkan alat peragak kampanye yang melanggar aturan Pasalnya banyak APK yang dipasang pada zona yang dilarang oleh peraturan KPU Satpol PP Kota Jambi akan menertibkan alat peragak kampanye yang menyalahi aturan Saat ini banyak APK yang dipasang tidak sesuai dengan peraturan KPU Salah satunya di pohon-pohon, daerah perkantoran, dan jalan protokol atau zona yang dilarang lainnya Satpol PP Kota Jambi akan menertibkan APK tersebut bersama Bawaslu dan KPU Kota Jambi Karena dalam masa pemilu 2024 ini, mereka yang memiliki kewenangan dan pengawasan Kasatpol PP Kota Jambi Feryadi mengatakan Pihaknya akan menertibkan seluruh APK yang melanggar aturan Selaku penegak peraturan daerah Kota Jambi Pihaknya juga menyiapkan sejumlah personil dan armada untuk menertibkan APK Dengan Bawaslu, karena memang untuk pemilunikan lembaga yang punya kewenangan Memang adalah Bawaslu, jadi kita tinggal teknis dengan Bawaslu bagaimana Untuk menertibkan seluruh APK yang melanggar Yang jelas kami selaku penegak peraturan daerah Siap untuk membantu, kita punya armada, punya anggota Cukup untuk ikutnya membantu Bawaslu dalam rangka penegakkan Atau penertibkan APK Kasatpol PP Kota Jambi Feryadi juga berharap Peserta pemilu tetap mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan KPU Dalam pemasangan APK Sehingga tidak mengganggu keindahan dan estetika Kota Jambi Joko Teferi Jambi melaporkan Bawaslu Kabupaten Sorolangun meminta peserta pemilu Untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal Terutama pada acara pesta pernikahan maupun kegiatan keagamaan Yang sulit dilakukan pemantauan Berbagai upaya dilakukan peserta milu Dalam melakukan sosialisasi dan menarik simpati masyarakat Kegiatan kampanye dilakukan dengan mudah Dan tidak memerlukan surat tanda terima pemberitahuan Dari pihak kepolisian Selama masa kampanye, ada beberapa titik lokasi Yang sering dimanfaatkan calon legislatif Yakni saat menghadiri acara pernikahan Serta kegiatan keagamaan Ketua Bawaslu Kabupaten Sorolangun Mudrika mengatakan Lokasi pesta pernikahan dan lokasi kegiatan keagamaan Menjadi lokasi abu-abu dan sulit dilakukan penindakan Karena tidak ada aturan yang melarang Bagi peserta pemilu untuk melakukan kampanye Namun mestinya lokasi tersebut tidak dijadikan tempat kampanye Karena peserta pemilu memiliki batasan dan ketentuan Yang harus dijunjung tinggi Dan menjadi standar peserta pemilu Agar pelaksanaan pesta demokrasi berkualitas Sangat sulit kita cegah atau kita larang Karena di satu sisi itu bukan tempat kampanye yang resmi Nah di satu sisi mungkin ada beberapa oknum Yang memanfaatkan situasi peserta itu untuk kampanye Ini aturan yang melarang juga tidak ada di situ Jadi memang ini ranah abu-abu Tapi yang penting tidak ada pelanggaran seperti manipulitik Dan pelanggaran lainnya Memanfaatkan ruang pesta pernikahan dan kegiatan keagamaan Membuat jajarannya kesulitan melakukan antisipasi dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengimbau kepada peserta pemilu Untuk melakukan kampanye sesuai aturan Sehingga aktivitas kampanye bisa dilakukan pengawasan Edi Kusnadi, TVR Jambi melaporkan Saudara Bupati Basyuri telah menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2024 Kepada seluruh SKPD Informasi selengkapnya akan kami hadirkan Usai, jeda tetaplah bersama kami Terima kasih yang masih setia menyaksikan Jambi hari ini Dalam segmen advertorial Saudara realisasi capaian PA di tahun 2023 Tidak memenuhi target Pejabat OPD PMK beragian terancam diputasi Evaluasi akan berjasar semua lini mulai kepala OPD hingga staff Penjabat Bupati Merangin Mukti memberikan ultimatum kepada penjabat OPD Dilingkup Bumi Tali Undang Tambang Teliti Agar bersiap-siap menerima surat keputusan mutasi ke tempat yang baru Mutasi itu dilakukan setelah target realisasi pemasukan asli daerah pada tahun 2023 Tak tercapai Mukti mengatakan mutasi dalam rangka evaluasi terhadap anggaran dan pekerjaan tahun 2023 Atau selama tiga bulan kepemimpinannya Alasan-alasan klasik Evaluasi kita dalam itu apa Pak? Mungkin nanti kita lihat bisa saja kita pindah ke OPD yang tidak sesuai dengan anudia Mungkin ketalanya dia tidak mampu mungkin tidak cocok dengan PDDK Atau dia tidak mampu Evaluasi akan menyasar semua lini mulai kepala OPD hingga staff Saat ini Mukti telah menugaskan inspektorat untuk melakukan audit pendapatan internal OPD Mulai 4 hingga 18 Januari 2023 Berdasarkan data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Merangin Hanya 4 OPD yang mencapai target PAD tahun 2023 Di antaranya Dinas PUPR, Diskom Info, BPKAD, dan BPPRD Sementara capaian terendah yakni Dinas Perikanan dengan capaian 5,33 persen Atau 4 juta rupiah dari target 75 juta rupiah Romadhan Cerbita Kasa, Teferi Jambi melaporkan Bupati Bungo Masuri menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran kepada SKPD tahun anggaran 2024 Masuri minta SKPD untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan di tahun ini Bupati Masuri secara simbolis menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran DPA Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo Masuri mengatakan pentingnya pengesahan dan penyerahan DPA SKPD pada awal tahun 2024 Selain sebagai hasil keselarasan, penyerahan DPA SKPD pada awal tahun Akan berdampak terhadap ketepatan waktu dalam proses perencanaan dan penganggaran Masuri mengimbau kepada seluruh perangkat daerah untuk bekerja serius Dalam mencapai target program Kegiatan dan sub-kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD masing-masing Harus segera dilaksanakan Masuri minta seluruh SKPD untuk terus menjaga determinasi dan kinerja Agar pemerintah Kabupaten Bungo dapat meraih prestasi pada tahun ini Menyerahkan SK Bendahara, kemudian Bejabat Pengguna Anggaran, kemudian juga Bendahara Umum Daerah Nah tentu dengan kita serahkan DPA ini mudah-mudahan kegiatan kawan-kawan di OPD masing-masing Sudah bisa dimulai Kita sudah mengesahkan APBD kita di bulan November yang lalu seharusnya Kendala-kendala administrasi sudah bisa kita lalui Nah kami berharap dari ini kawan-kawan sudah bisa Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan di setiap perangkat ini Penyerahan DPA sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 Dalam rangka mewujudkan kesatuan langkah dalam pelaksanaan sistem keuangan Yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tertib administrasi Muhri Andi, TVR Jambi melaporkan Saudara kasus penelantaran jemaah umroh di Jeddah Arab Saudi berakhir damai Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetap lagi di Jambi hari ini Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini Saudara Ya Saudara sempat dilaporkan ke Poldai Jambi Kasus jemaah umroh yang sempat mengalami penundaan pengulangan di Jeddah berakhir damai Hal ini dikarenakan pihak travel akhirnya bertanggungjawab Dan mengganti rugi ke pelapor atas kejadian tersebut Pasca laporan kasus penelantaran puluhan jemaah umroh di Jeddah beberapa waktu lalu ke Mapoldai Jambi Akhirnya kedua belah pihak yakni antara pelapor dan terlapor Direktur utama PT Miftah Safari Internusa memutuskan untuk berdamai Permasalahan tersebut berakhir damai Setelah terlapor mau mengganti rugi uang yang digunakan pelapor Nur Habibullah Untuk memulangkan jemaah umroh dari Tanah Suci ke Tanah Air Kuasa hukum Miftahuddin Direktur PT MSI Ahmad Gunawan mengatakan Setelah berdiskusi dengan Nur Habibullah yang juga merupakan mantan agen PT MSI Jambi Akhirnya perkara tersebut ditempuh melalui jalur kekeluargaan Pihak PT MSI telah mengembalikan uang senilai 658 juta rupiah ke pelapor Untuk mengganti rugi dari uang yang digunakan saat pemulangan jemaah umroh ke Provinsi Jambi Saat ini proses pencabutan laporan tersebut tengah diurus di Mapolda Jambi Siang tadi jam 14 lebih 15 menit Kita datang dari Jepara, Jawa Tengah Telah menyelesaikan persoalan antara PT MSI dengan Pak Ustadz Nur Habibullah Secara kekeluargaan dan klir Sebelumnya, 42 jemaah umroh asal Jambi mengalami penundaan pemulangan Dari jeda ke Provinsi Jambi hingga 18 hari lamanya Penundaan pemulangan dikarenakan pemilik travel perjalanan ibadah umroh PT Miftah Safari Internusa atau MSI di Jepara Tidak memiliki tiket pulang ke Indonesia Mereka akhirnya dapat dipulangkan setelah agen PT MSI Jambi Nur Habibullah Mengupayakan pulang ke tanah air dengan membelikan tiket kepulangan mereka Menggunakan dana pribadi Asyar Teferi Jambi melaporkan Beralih ke informasi lain, P3K yang dinyatakan lulus Rawan menjadi korban pungutan liar dalam penempatan tugas Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tontawi Jauhari mengimbau P3K yang lulus untuk menolak pungutan liar tersebut Isu pungutan liar dalam penempatan tenaga kesehatan dan pendidikan Yang baru diangkat menjadi P3K Mendapat sorotan DPRD Sarolangun Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan Sejauh ini pihaknya belum menerima pengaduan Maupun laporan dari peserta P3K Terkait pungutan liar dalam penempatan tugas kerja Tidak ada penarikan apapun atas kelulusan P3K Karena kelulusan P3K murni kewenangan BKN Dan hasil CAT peserta P3K termasuk dalam penempatan kerja Di Kabupaten Sarolangun, mayoritas P3K yang lulus bukan dari peserta umum Melainkan tenaga honorer yang sudah mengabdi Tontawi Jauhari mengimbau kepada masyarakat dan P3K untuk memberi laporan kepada dewan Jika ada penarikan dan pungutan liar Kita beralih ke informasi selanjutnya Pemirsa TPPKK Provinsi Jambi menyelenggarakan sosialisasi Pengoptimalan kinerja otak kanan dan kiri Bagi para dosen perguruan TG Serta organisasi kemasyarakatan Sosialisasi itu ditujukan untuk memberikan pengetahuan Tentang cara mudah mengingat, menghafal, dan berhitung cepat TPPKK Provinsi Jambi TPPKK Provinsi Jambi kembali menggelar sosialisasi edukasi pintar yang ke-11 untuk masyarakat Kali ini kegiatan yang diselenggarakan di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi itu Ditujukan untuk memberikan pengetahuan Tentang cara mudah mengingat, menghafal, dan berhitung Bagi para dosen di sejumlah perguruan tinggi maupun organisasi masyarakat Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, mengatakan Seminar ini dilakukan sebagai upaya mengakselerasi kemampuan sumber daya manusia daerah Melalui pengoptimalan kinerja otak kanan dan otak kiri Sosialisasi tentang metode mudah dalam mengingat, menghafal, dan menghitung cepat Diupayakan untuk mempercepat pencapaian target TPPKK Dalam meningkatkan minat membaca Al-Quran di Provinsi Jambi Dengan memahami metode tersebut Tenaga pendidik maupun masyarakat akan menyebarkan ilmu yang didapat Kepada para peserta didik maupun keluarga Dalam upaya membangun generasi penghafal Al-Quran yang cerdas dan berkualitas TPPKK Provinsi Jambi akan terus berupaya Mengadakan sosialisasi pengoptimalan kinerja otak kanan dan kiri Secara rutin hingga ke daerah Karena kami akan mendata sudah seberapa luas informasi atau kabar gembira ini disampaikan kepada masyarakat Dan kami akan membuat data itu Dan di Provinsi Jambi sampai hari ini untuk dilaksanakan di Ibu Kota ini Sudah dilaksanakan hari ini sudah yang kesebelas sekalinya Untuk di Ibu Kota Provinsi Kemudian kemarin di Kabupaten Dua di Kabupaten Merangin Satu di Sorolangun Dan kedepannya semua Kabupaten Kota nanti kita akan dilaksanakan Kita akan memberikan pelayanan itu semakin dekat kepada masyarakat Hesnidar Haris optimis Upaya-upaya positif yang dilakukan Akan memberikan hasil yang baik Untuk percepatan pembangunan daerah Rendi Arta, TVR Jambi melaporkan Pemerintah Provinsi Jambi bersama Kemendikbud Riset dan Teknologi Republik Indonesia Menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kenduri Suarna Bumi 2023 Kenduri Suarna Bumi menjadi agenda pemajuan kebudayaan Serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga Sungai Batanghari Pemerintah Provinsi Jambi bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kegiatan Kenduri Suarna Bumi tahun 2023 Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Kenduri Suarna Bumi Dan memastikan peningkatan penyelenggaraan untuk tahun 2024 Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan bersama sejumlah daerah Sembilan kabupaten kota seprovinsi Jambi Menyatakan siap untuk menjadi tuan rumah Penyelenggaraan agenda pemajuan kebudayaan Serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga Sungai Batanghari Sementara untuk dua kabupaten lainnya Yakni Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur Masih belum memberikan komitmen untuk penyelenggaraan agenda tersebut Pada tahun 2024, rangkaian Kenduri Suarna Bumi Diupayakan terselenggara lebih semarak Serta mengoptimalkan penguatan muatan-muatan lokal Pada setiap rangkaian pagelarannya Penekanan itu dilakukan agar pelaksanaan Kenduri Suarna Bumi Mampu memberikan dampak besar Bagi pelestarian kebudayaan daerah Maupun lingkungan yang menjadi tujuan penyelenggaraan kegiatan Jadi keinginan dari Kementerian Pendidikan Agar ini bisa berlanjut Alhamdulillah, kabupaten kota yang hadir Itu ada sembilan ya Ada sembilan kabupaten kota hadir Setuju dan sepakat Perkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Suarna Bumi di 2024 Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan Agenda Kenduri Suarna Bumi tahun 2024 Mampu menjadi penggerak perekonomian daerah Yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sandi Membuka penyelenggaraan Malam Apresiasi Seni Melayu Jambi tahun 2024 Penyelenggaraan pagelaran apresiasi seni dan budaya ini Merupakan rangkaian dalam memperingati hari ulang tahun ke-67 Provinsi Jambi Malam Apresiasi Seni Melayu Jambi Malam Apresiasi Seni Melayu Jambi merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung dan memberikan ruang Bagi putra-putri daerah untuk berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sandi Saat membuka penyelenggaraan Malam Apresiasi Seni Melayu Jambi Dan Anugerah Kebudayaan tahun 2024 Penyelenggaraan pagelaran apresiasi seni dan budaya ini Merupakan rangkaian dalam memperingati hari ulang tahun ke-67 Provinsi Jambi Abdullah Sandi mengatakan Malam Apresiasi Seni Melayu Jambi Bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada para seniman, budayawan Maupun tokoh adat dan masyarakat Atas jasa-jasanya dalam mengenalkan, membanggakan, dan melestarikan seni budaya daerah Malam Apresiasi Seni Melayu targetkan dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat Untuk berkolaborasi dan bersinergi mengembangkan kebudayaan Bertambahnya usia daerah harus disikapi secara serius Untuk terus mengupayakan adanya gerakan dalam merawat kebudayaan Agar tidak lekang oleh perkembangan zaman Menjamin eksistensi budaya Melayu Jambi Menjadi upaya menciptakan sumber daya manusia daerah Yang berbudaya, unggul, dan berkualitas Dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Abdullah Sani berharap Malam Apresiasi Seni Melayu Jambi Menjadi semangat dan komitmen Bagi seluruh pemangku kepentingan Dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya daerah Rendi Arta, TV Rijambi melaporkan Saudara aktivitas gerak fisik pada anak Sangat mendukung pada kebugaran tubuh Menurut penggambat kesehatan Profesor Sukenro Indonesia berada di peringkat 10 terbesar di dunia Kasus kematian anak karena kurang gerak Aktivitas gerak fisik pada anak Sangat mendukung kebugaran tubuh menjadi sehat dan prima Penggambat kesehatan Profesor Sukenro mengatakan Kebugaran tubuh pada anak sangat penting Dan harus diimbangi dengan olahraga dan gerak fisik yang cukup Indonesia berada di peringkat 10 terbesar dunia Kasus kematian anak karena kurang bergerak Dibandingkan dengan negara lain Indonesia menjadi negara yang paling malas untuk bergerak Hal itu karena sebagian besar anak terlalu bergantung pada orang tua Salah satunya saat pulang pergi ke sekolah Selalu diantar jemput dan lebih banyak bermain gadget Yang fenomen yang terjadi sekarang ini adalah Anak-anak pergi sekolah hampir setiap hari diantar oleh guru Atau orang tuanya atau pembantunya atau pamannya atau siapa saja Jadi dari rumah ke sekolah mereka bukannya jalan kaki atau naik sepeda Tapi diantar oleh orang tuanya dengan mobil dan kenderaan lainnya Para orang tua harus aktif dalam menjaga aktivitas gerak fisik Agar fisik anak senantiasa sehat dan aktif Joko Adli, TVR Jambi melaporkan Sementara itu saudara harga jual udang ketak Sejak beberapa bulan terakhir terus anjlok Anjloknya harga udang itu diakibatkan buruknya cuaca di laut Yang membatasi pengiriman Harga jual udang nenek atau udang ketak Mengalami penurunan yang cukup drastis Penurunan harga udang ketak Membuat sejumlah nelayan mengeluhkan kondisi harga yang turun Hingga awal tahun 2024 Harga komoditas unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hanya berada di harga Rp30.000 per ekor Salah seorang penampung udang ketak di Kecamatan Kuala Jambi Akek mengatakan Sejumlah udang ketak dengan ukuran terbaik mencapai Rp100.000 per ekor Penurunan harga jual udang ketak terjadi sejak dua bulan terakhir Anjloknya harga jual udang ketak ini disebabkan cuaca buruk di laut Sehingga nelayan tidak berani pergi terlalu jauh Selain itu permintaan agen penampung di Jakarta saat ini terbatas Sebelum harga anjlok Akek melakukan pengiriman ke Jakarta hingga 20 dus Namun saat ini hanya satu dus Proses pengiriman udang ke Jakarta menggunakan stereofoam Yang diisi oksigen dengan jasa penerbangan Akek berharap kondisi ini tidak terjadi hingga kurun waktu yang lama Jika hal ini terjadi berlarut-larut Lambat laun kondisi perekonomiannya dan para nelayan akan semakin terpuruk Kelifa Patria, TPR Jambi melaporkan Sampai disini saudara kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Dan akhirnya saya Ahmad Solehin Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas Pak Betudur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton